Assalamualaikum, hari ini kita membahas materi kelas 1, 2, 3, Rabu 29 April 2020 Materi hari ini yaitu tentang lagu dan pakaian adat, Aceh, Kalimantan, dan NTT Indonesia memiliki lebih dari seribu suku bangsa, yang masing-masing memiliki bahasa dan kebudayaannya sendiri Yuk kita kenali lagu daerah dan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia, yaitu Aceh, Kalimantan, Selatan, dan NTT Pertanyaan pertama, tuliskan 3 kata dari daerah Aceh dalam lagu Bungong Jembah, tuliskan juga artinya dalam bahasa Indonesia Berikut ini lirik lagu Bungong Jembah yang berasal dari bahasa Aceh Nah kita disuruh mengartikannya pakai bahasa Indonesia, dan ini artinya Nah adik-adik tinggal pilih hanya 3 kata yang diminta, silahkan dipilih sendiri Misalnya kata bungong artinya adalah bunga Dan kata jumpa artinya adalah cempaka Atau kata mugah artinya terkenal Dan silahkan pilih kata lainnya yang ada artinya disitu ya Pertanyaan kedua, tuliskan 3 hal yang khas dari daerah Kalimantan Selatan yang sudah kamu lihat di tayangan tadi Yang pertama adalah pakaian adat Kalimantan Selatan Yang diperagakan oleh Diva dan Tommy Yaitu disitu Diva sebagai wanita memakai kain sarung Baju koko untuk atasan Ikat pinggang, sanggul dia simah kota Serta penutup kepala tadi dan sandal selop Dan untuk pakaian yang pria diperagakan oleh Tommy Yaitu memakai celana panjang Baju lengan pendek Sarung untuk keluaran celana Baju cekak musang untuk keluaran Dan aksesoris bagian leher Serta topi Berikutnya yaitu lagu daerah Kalimantan Selatan Yaitu Amparampar Pisang Sebenarnya masih banyak ciri khas daerah Kalimantan Selatan yang lain Tapi karena pertanyaannya adalah berdasarkan tayangan Maka yang disebutkan hanya itu Pertanyaan ketiga Tuliskan cerita singkat tentang kekasan daerah asalmu minimal Terdiri dari 8 kalimat Jawaban nomor tiga ini tentunya Tiap anak berbeda karena berasal dari daerah yang berbeda Untuk lebih mempermudah kita Sebelum membuat cerita Kita tentukan dulu kata kuncinya Tentunya sesuai dengan daerah masing-masing Misalnya Tarian daerahnya apa Lagu daerahnya apa Pakaian daerahnya apa Rumah adatnya Makanan khasnya Dan masih banyak yang lainnya Sesuai dengan daerah masing-masing Untuk contoh saya pilih kata kunci Makanan khas gudeg Budayanya batik Dan objek wisata Saya pilih daerah Yogyakarta Contohnya seperti ini Untuk adatnya sesuaikan dengan daerah masing-masing Cari kata kuncinya dulu baru dikembangkan Nah semoga bermanfaat Jangan lupa Di rumah saja Tidak boleh kemana-mana Untuk mengurangi Penyebaran COVID-19 Jaga kesehatan dan kebersihan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itu contoh yang saya buat Sekarang ada